Hadis hingga 167 Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abisin bin Rabi'ah Ra'aytu Umar ibn al-Hattami Radiyallahu anhu Yukub bin al-Hajan Ya'ni al-Aswada Wa yakulu inni a'lamu annaka hajar Ma tanpa'u wa la badul Wa laula anni ra'aytu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yukub bin al-Hattami Ma qabbalatuka Mutafakul alai Dari sahabat Abis bin Rabi'ah Berkata, aku pernah melihat Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Itu mencium Batu Hitam Yaitu hajar al-Aswad Wah mendut Alhamdulillah Kemudian Abis bin Rabi'ahni mendengar Umar ngomong begini Inni a'lamu annaka hajar Sungguh aku tahu Sangat tahu bahwa Engkau ini adalah Batu Yang ma tanpa'u wa lata jurya Tidak bisa mendatangkan manfaat Maupun mendatangkan bahaya Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu 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 sallam Yukub bin al-Uq Sekiranya aku tidak melihat Bahwa Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Itu menciummu Aku tidak akan menciummu disini mutafak aneh dalam shohi al-bukhari nomor 1610, shohi muslim nomor 1270 ini menceritakan mengenai apa? mengenai ketegasan ya betapa clearnya akidahnya Qalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattat Rabi Al-Wa'an, dia bisa membedakan ini sedang mengkultuskan Hajar Aswad atau pencontoh baginda Rasulullah SAW, ini nampak luar biasa ya ketegasannya, kejelasan mendudukkan masalah mencium Hajar Aswad ini bagaimana Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana caranya? Hadis ini, sebagaimana yang disebut oleh Sang Mu'alif yaitu Imam Nawabi rahimah Bismillahirrahmanirrahim, dari atau tentang Umar bin Khattat Rabi Al-Wa'an, dalam bab yaitu Ibtiba mengikuti sunnah dan adab-adabnya, oh enak, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, saking semangatnya ada teman saya, gue sampai kebalik, dustakan mana lagi kamu nikmatkan, sampai kebalik dalam babak-bab perintah untuk ibtiba kepada sunnah dan adab-adabnya adalah khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattat Rabi Al-Wa'an, satu ketika itu Tawab mengelilingi Ka'bah dan batu itu sebenarnya kita katakan ya, batu dari bumi yang dijadikan, maksudnya diletakkan di pojok Ka'bah, itu dihajar aswad itu dan Allah SWT mensyariatkan kepada hamba-hambanya yang Tawab atau yang Umrah yang pergi haji agar mereka mencium, hajar aswad itu yukob hiwuhu, mencium, ayyukob hiwuhu, mencium hajar aswad tersebut apa tujuannya? lika nali dhulli wal'ubhuyah, untuk menyempurnakan penghinaan dirinya dan penghambaannya kepada Allah SWT tunduk mabuh kepada Allah SWT meskipun diperintah untuk mencium maksudnya wa lihada kala Umar r.w. anhu ahina qabbalahu karena itulah Umar r.w. anhu berkata ketika mencium gitu nah disini kita sisipkan sedikit ya bahwa kaum muslim itu mencium hajar aswad itu bukan mengkutuskan mempertuhankan batu sebagaimana disangkakan oleh sebagian non muslim yang belum paham mengenai akidah islam itu bagaimana akidah islam itu ya apa Tuhan yang disembah ya hanya satu Allah SWT tidak ada yang lain nah masuknya apa masuknya ya kaum muslim ini itu mencium hajar aswad itu ya karena diperintah oleh Rasulullah SWT dicontohkan oleh Rasulullah bukan karena inisiatif sendiri ingin mencium buka ini bagian dari ritual ibadah yang memerintah langsung Rasulullah SWT bersama Rasulullah itu atas perintah Allah SWT begitu jadi bukan sedang menyembah batu mencium atau mengkutusan juga tidak itu murni apa bentuk dari nikamal lidulli wal'ubhiyyah bentuk penyempurnaan penghinaan dirinya merendahkan dirinya dihadapan Allah SWT dan baiknya dari beribadahan kepada Allah SWT apa yang dikatakan Umar inni la'aklamu annaka hajar sungguh aku ini tahu persis bahwa kamu hanyalah mati la'dadurwara tanfa jadi tidak mendatangkan tidak bisa mendatangkan bahaya tidak bisa mendatangkan manfaat bismillah apa ini bang jahil tapi kok duduk jahil kok jahil lain apa jahil lain ada ramah-ramahnya ada ramah-ramahnya manfaat itu di tangan Allah SWT gitu kemahkullah ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surah al-mu'minun ayat 8889 dan kul ngambiyadihi malakuhu kulli syait wawayujir wawayujaru alih ingguntum ta'lamun katakanlah siapa yang di tangannya itu kerajaan berbagai macam semua kerajaan semua segala sesuatu wawayujir padahal Allah yang melindungi wawayujaru alih dan manusia makhluk tidak ada yang bisa mendapatkan perlindungan dari adab Allah SWT ingguntum ta'lamun jika kalian mengetahui saya kunun maka dia mereka pasti akan menjawab lillah miliknya Allah SWT walakin bayana radiyahu anhu anna takbilahu iyahu dimucerati itibain Nabi SAW maka akan tapi sesungguhnya Umar radiyahu anhu itu memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya menciumnya dia kepada hajar aswat itu adalah semata-mata untuk itibak mengikuti ganjeng Nabi SAW gitu jelas posisinya bukan sedang punya inisiatif menyembah kaabah menyembah hajar aswat batu hitam tidak sama sekali ini murni abang itibak mengikuti ganjeng Nabi dan Nabi juga itu punya sifat di dalam Al-Qur'an itu wa ma yang diku'anil hawa in huwa illa wahyun yuha dan dia adalah Muhammad itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya melainkan berbicara adalah karena wahyu yang diwahyukan kepadanya gitu dengan kata lain menciumnya jaswat itu kalau dari umar itu itibak mengikuti hanya Nabi kalau di Nabi gimana jadi perintah oleh Allah gitu maksudnya jadi yang disembah sama ya tetap Allah terus menciumnya jaswat itu perintahnya zat yang disembahnya jadi bukan Nabi terus ada nyembah Allah ada terus nyembah batu ada oh tidak ya semuanya jelas Mada Islam itu memang tetap bapa ilah hukum ilahun wahidun Tuhan oh Tuhan yang satu yang disembah cuma satu itu kul huwa Allah wahadu allahu sholada lam yalida walam yuladu alam yakullahu kufuwan ahadu gitu faqala walawla anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na yukub yuduka ma qobbal buka maka kemudian Umar menegaskan kalau sekiranya aku sungguhnya tidak melihat bahwa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu menciummu maka aku tidak akan menciummu yakni faqala uqabinu ga itibaan disunnah maksudnya aku mencium itu karena apa? itibaan disunnah itiba kepada sunnah gitu la roja'an ninnafi'i bukan dalam rangka berharap mendapatkan manfaat dari batu itu aw kufadur atau dalam rangka untuk takut nanti akan datang bahaya kalau tidak menciumnya bukan begitu walakin li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa fa'ala ghanika tetapi karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu mengerjakan tersebut mencium hajar melakukan hal tersebut walihadala yusra ayyukubbila sayi'un minal ka'badu musarrufati ila hajar aswat karena itulah tidak disyariatkan yaitu mencium sesuatu dari ka'bah yang mulia itu kecuali hajar aswat saja amarrukna amarruknul yamani wa yusra'lam yamsah walau yukubbal ada pun rukun yamani yaitu satu sisi sebelum sebelum kak apa hajar aswat ini kalau disini adalah hajar aswat sebelumnya disini ini rukun yamani rukun yamani disini itu tidak perlu apa dicium cukup apa di usap saja yusah bala yukubbal jadi cukup di usap tidak perlu dicium namanya rukun yamani yaitu satu seperempat sebelum hajar aswat nah hingga seperempat putaran sebelum hajar aswat nah kalau maaf wal hajar aswat abdol abdol lusai'in ayyamsahu biyadil yunna wuyukob biluhu sedangkan hajar aswat itu abdolnya ia di usap dengan tangan kanannya sekaligus sahabat menciumnya kalau bisa saya sudah tidak bisa ngitung berapa kali tawaf ya gagal terus cuma hampir sekali hampir cuma hampir tot udah tinggal satu orang tiba-tiba digeret dari belakang orang tinggi besar dari Afrika itu ya sudah mis daripada buddha sekateng mis ngalah ya mis gak pokok ya gitu nah fa'elam yumkin istalamahu wakobbal biyad yadahu ya kalau misalnya tidak memungkinkan dengan cara mencium dan menyentuh hajar aswat tadi itu mengusap dan mencium tadi itu mengusap dengan tangan tangan kanan mencium dengan ya mencium maka istalamahu wakobbal biyad yadahu maka dengan cara mencium dan menyentuh tangannya maka istri kalau kalau dengan cara apa yang kedua tadi juga tidak memungkinkan ya berarti dengan apa isyarat saja Melambekan tangan Misalnya Dari kejauhan Biasanya kalau Nangis karena nolong soal Gak iso, mencium Isonnya cuma apa? Melambekan Tangan, ya sudah Bagaimana lagi? Kalau kerontoh-rontoh Ya Allah, aku gak iso Mencium, gajar aswad Ya gitu Apa kerontoh-rontohnya? Ya karena gak bisa ikut Nabi secara sempurna Tetapi atas kekuasaan Allah, ya karena Nabi itu dasarnya wahyu Makanya selalu ada Solusinya, bagaimana kalau ada yang Tanya, bagaimana kalau orang tua Ternyata gagal, sulit Tidak memungkinkan untuk Mencium, gajar aswad Caranya bagaimana? Cukup dengan Asyara inayhi Bisa izin Ma'ahu awdiyyad Bisa dengan isarah Coba kalau misalnya dimutrakan Misalnya Pokoknya sunahnya itu tunggal Itu apa? Mencium, gajar aswad Saja Tidak ada isarat Waduh itu bisa dibayangkan Bagaimana itu keroditnya Ganasnya jama'an Tidak bisa Bisa dikendalikan Bisa terjadi Banyak orangnya meninggal mungkin Tapi begitulah syariat Allah Dari dat yang maha mengetahui Seluruh alam semesta Dalam kendalinya Genggamannya Ya sudah langsung diatur Kalau Tidak bisa Tidak usah maksa Berusaha boleh Iktiar mulai tapi Tidak usah maksa Seolah harga mati Harus mencium Tidak boleh Cukup dengan Melambek Gak gitu Walakinna yukub bilu Ma'asyarubi Tapi kalau sudah isarat Ya tidak perlu mencium lagi Tangannya Gak usah dicium Dianna 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 Tangan yang dipakai Untuk melambekkan Tangan isarat Tadi itu kan Tidak menyentuh batu Dan juga tidak mencium Jadi Gak usah Gak usah Dicium Tangannya itu Setelah isaratnya Sudah cukup Amar Ruknu Yamani Balai Sabi Illa Istilah Munfaqut Ada Murukun Yamani Tadi Sepertempat Menjelang Masuklah Hajar Aswad Tadi itu Cukup Disentuh Saja Saja Waya kunu Ala istilah Mubilyad Yumna Dan Hendaknya Menyentuhnya itu Dengan tangan Kanan Menarabat Juhal Al-Nadzina Laya Duruna Bimada Istalam Wa'adal Hajar Istalam Yastari Mobilnya Yusroh Ada juga Dalam pengabatannya Penulis Ben Sarah Ini Yaitu Saya Husemin Dia pernah Melihat Ketika Ada Orang Yang Menyentuh Rukun Yamani Itu Menggunakan Tangan Kiri Itu Yang Sebenarnya Tidak sesuai Atapnya Karena Namanya Tanqiri Itu Sebagaimana Para Ulama Katakan La Tusta' Manu Inna Fil Ahda Fil Qadar Warna Jasad Lama Ashbah Para Tanqiri Ya Biasanya Untuk Yang Kesimpannya Kotor Najis Dan Yang Serupa Dengannya Amma Antu Antima Biasa Air Allah Mana Ada Kalau Untuk Mengagumkan Sir Allah Ya Sebaiknya Jangan Berketahan Kiri Itu Maksudnya Nah Memang Refleknya Kan Begitu Karena Toab Itu Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Begini Berarti Kan Posisinya Seenggampang Kan Demek Yang Kiri Apalagi Sudah Lempoh Sudah Capek Kayaknya Terus Mungkin Tangannya Megang-megang Terus Dinding Kakbah Ketika Muter Ya Pas Hukum Yaman Di Tangan Kiri Paling Gampang Karena Posisinya Di Kirinya Nah Gitu Nah Kalau Nyari Gampangnya Mesti Refleknya Tangan Kiri Kalau Menyentuh Hukum Yaman Maka Diingat 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 Adab Itu Untuk Kebaikan Melakukan Syiar Islam Syiar Allah Menggunakan Tangan Tangan Lalu Gimana Kalau sudah Kadung Waduh Gimana Saya Kemarin Sudah Waktu Umrah Kadung Tangan Gini Ya Diulang Lagi Berangkat Lagi Sampai Nyenang Biro Umrah Alhamdulillah Ada yang Teranggap Maki Suma Inna Bayi Ketarkan Ar-Rukul Syami Wal Iroqi Ada pun Dua Rukul Yang Lainnya Dua Pojok Yang Lainnya Itu Rukul Syami Dan Rukul Iroqi Itu Rukul Sam Dan Irak Yani Asyamani Asyarqi Wasyamani Al-Ghurbi Yaitu Karat Apa Utara Utara Timur Sama Selatan Barat Selatan Barat Selatan Barat Barat Dan Selatan Barat Laut Sama Bada Kemudian Ada Lagi Asyamani Asyarqi Yaitu Selatan Timur Tenggara Selatan Timur Selatan Timur Tenggara Selatan Timur Tenggara 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 Kalau Timur Utara Timur Nah Itu Ada Dua Pojok Itu Itu Tenggara Tenggara Kalau Ini Ajar Aswad Yang Dukun Yamani Ini Dua Ini Yang Dua Ini Untuk Dua Ini jadi tidak dicium dan juga tidak diusap Alasannya apa? karena dua rukun ini, rukun Syam dan rukun Iraq ini itu tidak merupakan pojok yang dijadikan sebagai fondasi oleh Nabi Ibrahim AS ketika meninggikan ta'bah wadharika anna Quraishan nama aragi binna al-Ka'bah qalu lannubaniyaa illa bimalintayib termasuk diantara yang perlu dibanggakan, bahwa tak kalah kaum Quraish ini sebelum Islam maksudnya mereka itu berkeinginan untuk membangun ka'bah tersebut maksudnya itu merenovasi meninggikan atau membukar dan sebagainya itu mereka mengatakan kami tidak akan membangun ka'bah ini kecuali dengan harta yang baik kami tidak akan membangun dengan uang hasil riba ya itu padahal zamannya sebelumnya satu begitu, saking orang-orang Quraish walaupun jahiliyah tapi kalau sudah urusannya ke apa itu diaklumkan harus harta yang bersih, jangan sampai ada harta mencuri, merambok, membunuh, membungakan atau riba harus dibersihkan dari itu semua, murni, itu disebut dengan bimalintayib lannubaniha illa bimalintayib, kami tidak akan membangun kecuali dengan harta yang bagus Masya Allah ya وَدُكَيْفَ عَضَّمَ اللَّهُ بَيْتَهِ perhatikanlah bagaimana Allah mengakumkan rumahnya حَتَّى لَا أَيْدِ الْكُفَارُ sampai pun ketika di tangannya orang-orang kafir itu juga dijaga فَجَمَا أُلْمَا أَتَّيِّبَ maka mereka mengumpulkan harta yang baik فَجَمَا أَلَمْ يَقْفِيبْ لِبِنَّئِيهَ عَلَى قَوَئِدْ إِبْرَهِمًا ya maka tidak memadeh hanya dengan membangun apa yang dipondasikan oleh Ibrahim AS فَجَمَا فَقَرُوا مِنْ أَيْيْجَنِبٍ يُنْقَسُونَهَ maka mereka berpikir kafir klas itu yang mana yang mau diukar dulu, yang dikurangi dulu maka mengatakan kami akan menguranginya maksudnya akan merenovnya itu dari selatan karena kalau yang mau dirobohkan dipukar itu adalah bagian selatan menurut mereka itu kan disana ada hajar aswat gitu wala yukin anang kusaha min janibil hajar aswat dan tidak mungkin kami itu akan merobohkan atau merenok dimulai dari hajar sisi yang akhirnya mereka mulai dari sisi yang tadi baik shami maupun iroki itu karena itu nabi tidak menyentuh dua rupan ini yaitu samabun ira pernah suatu ketika di zamannya Khalifah Muawiyah itu waktu itu Muawiyah selaku sultannya yaitu Khalifahnya itu pernah awal ketika tuwaf itu didampingi oleh sahabat Abdullah bin Ambas bersama sahabatnya wabiyah ta'ala anu ja'ala muawiyatu iam sawul arkana arba'ah nah beliau ini melakukan kebitahan yaitu apa empat-empat rukun itu diusap semuanya dari hajar aswat diusap rukun iraq diusap rukun sami diusap rukun yaman diusap akhirnya Ibnu Abbas itu mengingatkan kaibah ta'ala muawiyatu asamalaini 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 sementara nabi itu tidak tidak ada yang beliau tentu kecuali dan beliau usap kecuali rukun yaman dan hajar aswat begitu ya terus Muawiyah jawab gini kolam Muawiyah innahu laisa sayon bina bayti mahjuron siapa yang yang membatasi untuk oboh bayi tuwakabah ini ya semua diusap memang masalahnya apa gitu ya ya ini al-baytu lah yujjah jadi rumah ini bayi tuwakabah ini kan tidak ada yang yang terhijab yang terhalangi untuk diusap dimana kuluhu yuhtaram mayu'adun semuanya dihormatin dan dianggungkan wauqaibn abbas innmaka ibna abbas menjawab rukunnya ta'ala nuhuma wa waafqoh bin muamiyah dan dalam bab ini dalam bab apa ajaran islam ini kan ibu abbas lebih faqih daripada muamiyah apa jawabannya ibu abbas dia mengutip ayat yang ketiga beluh tiga dari surah al-hazab lakotekana lakum fi rasulillah usmatul khasana sungguh pada diri rasulullah terdapat suri teladan yang baik setelah itu beliau sampaikan ibu abbas sampaikan wama ra'aitu nabiyah sallallahu alaihi wasalam yamsah illar ruknaini al-jamani yakni ruknal hajari wa ruknal yamani aku tidak pernah melihat nabi itu mengusap kecuali dua rukun saja yaitu rukun yamani dan rukun hajar al-aswad maka akhirnya muawiyah mengatakan kamu benar wahib abbas wa roja'a ina qawdi akhirnya video menarik ucapannya akhirnya mengikuti nasihatnya ibn abbas ya anna khulafa'a fi masabak wain kanu kalmuluki fil ubbah wal-adumah lakilam kanu yarci'una ila haq karena apa khalifah itu ya misi pun memiliki kekuasaan ya memiliki pendudukan yang tinggi tapi mereka ini kan harus kembali merujuk kepada kebenaran walihada roja'a muawiyah radiyallahu anhu ila haq karena itulah akhirnya muawiyah merujuk ya kepada kebenaran dengan mengatakan sedakta engkau benar wahib ibn abbas wa taraka masharruf'ain isyamani asyarki wasyamani al-guruh akhirnya muawiyah itu tidak tidak lagi mengusap baik rukun syami maupun rukun irogi nah itu hebatnya penguasa zaman dulu itu begitu melalui kekuasaan yang sangat besar kalau dipegur sama ulama diingatkannya bersama inna wa ta'ala bahwa 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 yang mengkritik atau mengoreksi ada yang maaf yang karena kebodohannya ketidaktawanya itu ibu ibu yang atau bapak-bapak yang menggendong anaknya kemudian dia mengusap hukun iamani kemudian dia bersama dengan anak kecil yang dikendongnya itu kemudian dia mengusap anaknya dengan tangan yang berusaha di bagai pengusap hukun iamani itu temerangkap untuk ngalap barokat hukun iamani itu itu dia termasuk kategori perbuatan jahara perbuatan yang tidak ada dasarnya wakadhanikallahu tayyassarallahu al-masu'ala hajar asmat masatifla lith barokah ini juga kalau misalnya ada orang itu yang menggendong anaknya dia berhasil untuk mengusap hajar asmat maka hasil usapannya itu diusapkan ke anaknya dalam rangka untuk ngalap barokat menurut beliau ini termasuk kategori kita bahkan masuk kategori sirik yang kecil karena berarti mereka ini telah menjadikan yaitu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab ada pun keindahnya anna ku lahadun ya jalu sya'an sababan nisa'in diduni idnin minasyara'i pa'enu'yakun mertadi'an waidahnya apa bahwa semuanya segala sesuatu yang dijadikan sesuatu jadi sebab yang mana tidak dijadikan oleh pembuat syariat maka itu termasuk kategori maka kalau ada orang yang lihat seperti itu tolong diingatkan dinasihati ini tidak diseriatkan yang termasuk perbuatan kita hatta lau yadun la yadunna la yadunnu anna su'annal ahjaro tanpa awtadun supaya jamaah manusia itu jangan sampai mengira bahwa batu itu batu-batu itu mendatang manfaat dan bisa mendatang bahaya semata ta'alna ku'unubuhum biha bi syair akbar wa'adham bin hadha kemudian bahkan dia malah seperti punya ketergantungan keterikatan dengan dengan batu-batu itu yang barusan diciumnya yang barusan di pusatnya itu sedangkan Umar Amir al-Mu'minin Umar r.a. annau la yaf'alu dhanika illa tiba'an di sunnatin nabiya s.a.w. sedangkan Umar Amir al-Mu'minin sudah berikan penjelasan bahwa sungguhnya dia tidak melakukan hal tersebut kecuali karena apa semata-mata ketiba'an di sunnah semata-mata untuk ikut sunnah nabi s.a.w. waila fa'innau ya'lam wa'annau la'yanfa wa'layudun kalau tidak maka semuanya tetap tahu bahwa batu itu tidak ada manfaat dan menatangkan maduro dari sinilah kemudian menjadi dalil tentang kesemurnaan peribadahan itu dengan cara apa seseorang itu menyandarkan menggantungkan tunduk kepada Allah s.w.t s.a.w.t s.w.a.un arafa'as-sababa wal hikmata fil masru'iyati amlam ya'rid baik dia tahu sebab atau hikmah dari yang diseryatkan maupun tidak tetap berusaha tunduk patuh فَعَلَ مُؤْمِنْ إِذَا كِلَ لَوْ إِفْعَلْ اَيَّقُولْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا karena itulah seorang ummin itu wajib ketika dikatakan kerjakan ini oleh Allah dan Rasulnya maka سَمِعْنَا وَاتَعْنَا إِنَ رَبْتَ الْحِكْمَةَ وَنُورٌ عَلَى نُورٌ kalau kita tahu hikmah dari apa yang kita lakukan itu berarti bagian dari cahaya berkat nikmat Allah وَإِلَا تَعْرِفْ فَالْحِكْمَةُ عَمْرٌ اللَّهِ تَعَلَى وَاتَعْنَهُ kalau misalnya kita belum tahu hikmahnya itu maka serah kalah kepada Allah dan Rasulnya وَلِهَادَ قَالَ اللَّهُ فِيْكِتَبِهِ karena itulah Allah firmankan وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا كَدَ اللَّهُ وَرَسُلُّهُ عَمْرًا أَيَّقُوا لَهُمُ الْخِيَارَهُ مِنْ أَمْرِهِمُ tidak sepatutnya bagi orang yang beriman laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan kemudian dia masih meminta adanya opsi yang lainnya Al-Azab ayat 33 وَسُلِلَتْ أَيْسَةُ رَضِيَهُ عَنْهَ dimana takdi al-ha'idu as-sawmah wala takdi as-salatan suatu ketika ya Bunda Aisyah itu pernah ditanya berarti oleh kaum perempuan ibu-ibunya mengapa orang yang haid itu harus menggoda kuasa tapi tidak menggoda sholat pokoknya dikodok cuma kuasa bukan sholat sekalian pekolat mangkai Bunda Aisyah langsung jawab karena yusibu nadalika panu'maru bikodok is-sawmi wala numar bikodok is-salat ya begitulah nasib kita sebagai perempuan bagiannya ya kayak begitu kita diperintah untuk menggoda kuasa dan kita tidak diperintah untuk menggoda sholat itu jawabannya Bunda Aisyah begitu Ka'annah r.a'ah kita tangkulu seolah Ibunda Aisyah itu ingin mengatakan begini inna wadifatul mu'min ayya'malam bisyari sesungguhnya kewajiban tugas seorang beriman itu apa? ya mengerjakan syariat tersebut sama'un arofal hikmata amlam ya'rifhan baik kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya pada huwa suwab ini yang bener yang tepat ya begitulah nas'arulloha anjar ayya rizukwana ba'iyyakum itibaa sunnatin nabiyyya s.w.t semoga Allah s.w.t mengkaruniakan rezeki kepada kita semuanya berupa apa? diberikan kemudian untuk itibak kepada sunnah nabi s.w.t ba'ayn ya tawafana alaihah dan sehingga kita diwafatkan di dalam jalan itibak sunnah nabi s.w.t dan sehingga kita dikumpulkan dalam rombongan mereka yang mengikuti sunnah nabi s.w.t sesungguhnya Allah adalah mahadermawan kemudian yang bisa saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? terima kasih terima kasih terima kasih